Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Pembelajar Hebat. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership Kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Terima kasih telah menjadi penonton setia channel CodeSpring. Popik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk mengembangkan mindset dan pengembangan diri Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, Anda pasti sudah tahu bahwa kita semua terlahir dengan sifat bawaan masing-masing yang bisa jadi itu berbeda dengan orang sekitar, bahkan dengan orang tua maupun saudara kandung Anda sendiri. Itu yang membuat kita unik dengan cara masing-masing dan it's okay. Pertanyaannya, seberapa kenal Anda dengan diri sendiri? Mengenal diri sendiri itu sangat penting. Sunsu adalah seorang panglima jendral militer Cina yang jenius hidup di periode 544 sampai dengan 496 sebelum masehi, merupakan seorang filsuf yang dikenal melalui bukunya The Art of War. Beliau berkata, kenali dirimu sendiri dan kenali pula musuhmu, niscaya dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan mengenal diri sendiri, paham apa kelebihan dan kekurangan, kita dapat menggunakan potensi terbaik untuk memenangkan perang termasuk menghadapi hidup dengan dinamika yang luar biasa. Strategi Sunsu yang juga banyak dipakai oleh para pemikir bisnis, kata-katanya adalah kenali dirimu dan kenali musuhmu, diterjemahkan menjadi strengths, kenali kekuatan, weaknesses, kenali kelemahan, opportunities, tangga peluang, dan treats, hindari ancaman oleh Albert Humphrey dari Stanford University di tahun 70-an. Istilah keren dan lengkapnya adalah SWOT, atau sering juga disebut sebagai TOWS. Namanya jadi berbeda karena sudut pandangnya nggak sama. Walau konsep ini sudah berumur 50 tahun, namun di setiap bisnis plan, roadmap, atau blueprint perusahaan sukses, pasti Anda akan menemukan konsep ini digunakan oleh mereka semua. Lalu bagaimana kita menggunakan strategi tersebut untuk mengenali diri sendiri? Yaitu dengan mengenali tipe kepribadian Anda. Dengan begitu, Anda tahu bagaimana menjaga serta menggunakan aset terbaik Tuhan yang dibuat unik dalam diri Anda, serta mendatangkan harmoni dalam hubungan dengan orang lain. Begitu Anda paham diri sendiri, Anda tahu bagaimana mengeluarkan potensi terbaik yang Anda miliki. Dan dengan memahami diri sendiri, membantu Anda memahami orang lain, seperti batu nih, ada granit, pualam, marmer, batu pasir. Demikian juga kepribadian manusia. Jenisnya nggak bisa diubah, namun bentuknya bisa diubah. Misalnya, marmer jadi lantai, atau jadi pajangan berbentuk kuda, atau burung, atau jadi kursi marmer, dan sebagainya. Jika Anda bisa memahami diri sendiri, tahu dari apa Anda dibuat, tahu dari apa Anda sesungguhnya, dan bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah kejadian, Anda tahu kelebihan, kekurangan, cara meningkatkannya seperti apa, cara mengatasinya, dan seperti apa, pengembangan diri Anda akan lebih maksimal. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda bermain. Cara bermainnya adalah kenali diri sendiri untuk lebih memahami orang lain. Oke, are you ready? Nah, silakan simak penjelasan saya hingga akhir video, lalu sampaikan hasil pengenalan Anda terhadap diri sendiri di kolom komentar. Nah, ada banyak nih, metode untuk mendeteksi kepribadian. Bisa pakai Myers-Briggs Type Indicator, pakai DISC Profiling, dan sebagainya. Tapi melalui video ini, saya akan ajak Anda mulai dari hal yang sangat simpel, yang saya angkat dari bukunya Florence Littor, berjudul Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain, dengan memahami diri sendiri? Dasar ilmu dalam buku ini, itu sudah ditemukan dan dipakai sejak jamannya Hipokrates, hampir 3.000 tahun yang lalu. Nah, buku ini mengatakan bahwa kepribadian manusia kan ada 4. Nggak kurang, nggak lebih. Kalaupun ada variasi, yaitu hanya di antara 4 tipe ini. Nah, semua orang, itu bisa jadi punya 4-4-nya, tapi yang dominan akan hanya ada 2, dan itulah yang jadi kepribadian Anda. Untuk penjelasannya, yuk simak video ini sampai selesai. Empat tipe kepribadian yang dimaksud adalah polaris, pragmatis, sanguinis, dan melankolis. Dan tolong Anda garis bawahi, tidak ada yang salah dengan semua tipe ini, dunia butuh semua, dunia butuh semua tipe ini. Yang pertama, kita mulai dari polaris si kuat, unsurnya extrovert, pelaku optimis. Orang-orang ini berbakat memimpin, bahkan mungkin terlahir sebagai pemimpin. Anda lihat George W. Bush, Donald Trump, Vladimir Putin, Soekarno, Hillary Clinton, Sri Mulyani, Ahmad Dhani, Agnes Monika, Najwa Sihab, Cinta Laura. Mereka adalah tipe polaris. Kalau di komik Doraemon, Anda bisa lihat tokoh giant, Sunil, Pak Guru, dan ibunya Nobita. Nah, kalau di komik Shinchan, Anda silakan lihat Shinchan, seorang sanguinis polaris. Adiknya Shinchan, Himawari, ibunya Shinchan, itu juga polaris, sanguinis. Dan Kazau, seorang polaris melankolis. Nah, sifat dasar polaris ini, dia suka petualangan. Nah, orangnya penuh percaya diri. Percaya dirinya tinggi. Dia dinamis, aktif, butuh perubahan, selalu ingin memberi yang terbaik dalam kontribusinya. Kalau tahun ini sudah punya roda dua, tahun depan harus punya roda empat misalnya. Di bisnis dan pekerjaan, mereka ini people organizing yang baik dan berorientasi target. Mereka mencari pemecahan praktis dari sebuah masalah. Pokoknya, nggak mau ribet. Masalah itu jangan panjang-panjang. Dan mereka berkembang karena saingan. Nah, ini yang menarik nih. Nah, orang ini, kalau nggak punya saingan, itu biasanya mereka berhenti di zona nyaman. Bisa ada saingan, dia ditanjap kas lagi. Pokoknya, intinya dia nggak mau dikalahin. Dia ambisius. Gitulah kira-kira para koleris. Orang-orang koleris itu tegas. Kalau bicara to the point. Dan kalau bicara gambaran besarnya aja. Dia tidak suka hal yang terlalu detail, panjang, lebar. Dan kalau dia jadi orang tua, dia biasanya bagus sekali dalam kepemimpinan, menetapkan tujuan, memotivasi keluarga, mengorganisasi rumah tangga dengan baik. Atau boleh dibaca pengatur yang baik. bosi dikit gitu ya. Tapi sih, kalau dalam pertemanan, tipe ini sangat bisa diandalkan dalam keadaan dalurat. Cuman itu, kekurangannya bosi, senang merintah-merintah, nyuruh-nyuruh orang, kadang keras kepala. Egonya agak tinggi. Cuman mau tunduk sama yang levelnya di atas dia. Jika diberikan masalah, katut baik-baik, dia akan menyelesaikannya dengan my way. Cara saya. Ayo, ngaku nih. Pembelajar hebat di rumah, apa yang koleris? Coba tulis di kolom komentar. Nah, coba sebutkan, apakah ciri-ciri apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah seorang koleris? Dari si koleris, sekarang yuk kita menjelajah keperibadian yang lain, yaitu si, pragmatis. Si damai. Unsurnya introvert, pengamat, pesimis. Nah, tipe ini kebalikannya nih dari koleris. Jadi, kalau seandainya Anda pragmatis, Anda nggak mungkin koleris. Kalau Anda koleris, Anda nggak mungkin pragmatis. Tapi dua ini, kalau jadi partner kerja atau pasangan hidup, mereka luar biasa. Karena saling melengkapi. Anda bayangin ya, kalau misalnya dua-duanya koleris, ngotot-ngototan kan ribut melulu. Nah, pragmatis ini tipikalnya rendah hati, bergaul, santai, damai, menyembunyikan emosi, marah, nggak kelihatan, sedih, nggak kelihatan, dan kadang hampir nggak punya ambisi. Kalau udah punya roda dua, ngapain sih harus roda empat, kan yang penting ada rodanya. Nah, gitulah kira-kira. Di dunia bisnis dan pekerjaan, mereka tuh senangnya adanya di belakang panggung, nggak senang menonjol. Tapi orang ini cakep secara administratif, pengen nggak konflik yang baik, dan bagus di bawah tekanan. Yeay! Ini barangnya, mana duitnya? Langsung bayar dia. Karena dia nggak mau konflik, dia nggak enakan sama orang. Nah, kalau dia naik MRT, terus kakinya keinjek, reaksinya gimana? Mas, mas, maaf, permisi, kaki saya keinjek. Luar biasa kan, dia colek-coleknya lembut, minta maaf, kakinya keinjek, suaranya pelan, nggak kedengeran. Iya kan? Beda banget, kalau sananya sama tipe koloris. Kalau koloris kira-kira gimana ya, tipenya kalau keinjek? Yang disuruh minta maaf, itu pasti nginjak. Nah, tipe ini memang luar biasa. Sabar, menembunyikan emosinya. Flagmatis sebagai orang tua, itu pendengar yang baik. Sabar, nggak tergesa-gesa, nggak gampang marah. Kalau sebagai teman, dia follower yang baik, pendengar yang baik, selera humornya gigit, walaupun minim ekspresi. Ya, tapi kekurangannya ya itu. Sulit ambil keputusan, sedang lunda pekerjaan. Ini apa ini ya? Ini apa ini? Ini apa itu? Kalau bisa 5 tahun lagi, kenapa sekarang? Dan dia selalu membutuhkan koloris yang bilang, kerjain sekarang. Contohnya misalkan Anda lihat Nobita di Doraemon. Doraemon itu juga sama, karakternya flagmatis. Nah, kalau Anda misalkan lihat, Mother Teresa, umarum, beliau itu adalah penengah konflik. Beliau memberikan hidupnya bagi pelayanan. Contoh misalkan Nadia Vega itu, mantan kekasihnya Aldi Tahir, seorang flagmatis juga. Orangnya kan kelihatan, cara dia menampilkan emosinya. Nah, kalau orang-orang koloris, ketika dia dikasih masalah, dia akan menyelesaikan dengan tadi apa? Masih ingat teman-teman? My way. Orang flagmatis easy way. Cara yang paling gampang, nggak konflik, nggak nyakitin orang. Gitu. Next, kita lihat kepribadian yang berikutnya, sangu ini si populer. Unsurnya extrovert, membicara, dan optimis. Ada pernah lihat nggak? Orang yang dalam hidup yang nggak pernah sedih. Bawaannya happy melulu aja. Di mana ada dia ketawa. Rame pokoknya. Segala sesuatu jadi bahan lawak. Orangnya lucu banget. Menyenangkan. Senang jadi pusat perhatian. Senang menonjol. Dan kalau udah bicara susah berhenti. Ada kecelakaan. Yang meninggal satu orang, di mulut dia bisa meninggal 20. Karena kalau cerita bumbunya banyak. Nah, orang ini tuh antusias, ekspresif, emosional, demonstratif. Senangnya menonjol. Kalau pakai baju, selana kuning, bajunya umur, rambutnya merah. Senang jadi pusat perhatian. Anda lihat Sule, Kiki Saputri, Edik Chandra. Lihat juga Shin Chan di komiknya. Nah, para pelawak, stand-up komedian itu lahir dari tipikal kepribadian ini. Nah, luar biasanya orang-orang ini apa? Inovatif, kreatif ya. Mereka tuh senang rame, senang heboh, dan mereka menunjukkan diri mereka. Mereka suka hal-hal yang spontan, nggak senang perencanaan, dan tertata. Jadi, kalau ajak dia janjian, bilang, ayo kita pergi sekarang. Karena kalau anda janjiannya dari jauh-jauh hari, dijamin orang ini lupa. Saya kasih contoh nih ya. Bedanya nih, kalau Rizky kan nggak terlalu menunjukin kalau dia butuh teman. Nah, kalau tiba-tiba di jalan, dia ketemu temannya di ujung sana yang udah 10 tahun nggak ketemu. Gimana reaksinya? Paling cuman gini, hai bro, apa kabar? Udah, selesai. Lalu kalau si flagmatis, yang introvert dan nggak suka nonjol, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, dia senyum-senyum, dah, teman gue tuh, udah lama nggak ketemu. Atau, yang kedua, dia bakalan, wih, ada teman gue tuh, dulu pernah punya masalah tuh sama dia. negor apa enggak ya? Kayaknya, ah, pura-pura, nggak lihat aja deh, dia lari balik kanan, pergi, gitu loh. Itu, tipikalnya sih flagmatis. Tapi kalau sanguinis, ingat ya, dia apa tipikalnya? Emosional, emosional, dia bakal gimana? Tipikal, gimana, seneng banget, ngelestis, banyak ceritanya. Anda nggak tanya pun dia bakal cerita. Kira-kira kayak gitu bedanya. Bayangkan hebohnya. Nah, satu lagi nih, orang sanguinis tuh, berantakan. Susah rapi. Lihat kamar tidurnya, lihat rumahnya. Udah gitu dia pelupa. Saya mau cerita ya, ibu saya ini sanguinis. Pernah, suatu kali dalam satu bulan, dia kehilangan tiga kali kartu ATM-nya. Luar biasa kan? Nah, satu lagi, orang ini nggak tahan dipuji. Kalau dipuji, keluar semua isi perutnya, termasuk isi dompetnya. Saya mau cerita nih, menarik. Dulu, sebelum pakai hijab, belanjaan, ketemu sales rambut palsu yang menyambut dia dengan luar biasa dan memanggil dia bunda. Nah, dia senang kalau di hubungan sosialnya dipanggil bunda, lalu dia dipuji, cantik banget, dan sebagainya. Entah mungkin karena mengemak di hatinya. Lalu dia memborong 70 buah rambut palsu berbagai mode dan warna, dan hampir seluruhnya hanya berakhir di pajangan di rumah. Oke, ada juga kisah seorang suami yang pergi ke kondangan sama istrinya. Pas dia pulang, dia lupa kalau dia pergi ke kondangan sama istrinya. Kepribadian lain bakal mikir, kebangetan. Tapi buat sangguinis, hey, it's normal. Itulah kami. Oke, apakah Anda merasa Anda sangguin atau bukan? Tulis di kolom komentar. Kalau jadi orang tua, sangguinis adalah pemimpin sirkus yang hebat. Hah? Pemimpin sirkus? Ya, itu benar banget. Karena apa-apa dibikin fun. Mereka mampu mengubah bencana menjadi humor. Ini ada kejadian menarik nih. Kisah nyata dari teman saya dan suaminya. Si suaminya ini sangguin. Nah, punya tugas tiap hari mengantar anak ke sekolah sekalian jalan kerja. Suatu hari, ayah dan tiga gadis kecilnya terlambat 15 menit di sekolah karena kehebohan di rumah sampai sekolah gerbangnya udah digembong. Mau tahu nggak apa yang dilakukan sebagai ayah sangguin ini? Dia bilang gini ke anaknya, sebenarnya sih ya, kalau cerita ini tuh saya mau ngakak gitu ya. Jadi ceritanya gini, saya ngomong gini, Mak, terlambat nih kita. Daripada kalian dihukum buru, gimana kalau kita hari ini bolos sekolah aja. Terus kita jalan-jalan ke taman safari. Ayah bolos kerja, kalian bolos sekolah. Kita ke taman safari. Dan ada yang terjadi, iya, mereka cus, berangkat ke taman safari. Mulai anaknya cerita sama ibunya, ngamuk lah ibunya, si ibunya adalah koleres melankolis. Ibunya bilang gini, gak bisa gitu ayah. Sebagai ayah, kamu harus mengajarkan anakmu tanggung jawab. Dan kalau dia harus dihukum, dia harus terima itu sebagai konsekuensinya. Anda luar biasa kan lihat bedanya koleres dan sangguinis dalam menyelesaikan masalah. Si koleres, my way. Plegmatis, easy way. Kalau si sangguin, fun way. Cara yang paling menyenangkan, mau hasilnya bagus, berantakan, salah satu tidak, yang penting fun. Terakhir, kita cek melankolis, si sempurna. Unsurnya introvert, pengamat, dan pesimis. Orang-orang ini senangnya mengamati dan berpikir secara mendalam, serius, takun, filosofis, puitis, menghargai keindahan, kerapihan, keteraturan. Kalau pakai baju, Anda lihat ya, bajunya hitam, selana putih, nanti sepatu atau tasnya perpaduan hitam putih. Nah, kalau nyimpen kos kaki di lemari itu rapi banget, degradasi warna, hitam putih, abu-abu merah, coklat, coklat lebih muda, dan sebagainya. Kalau bertambah ke rumah orang, dia lihat lukisannya miring, dia berdiri, dia betulin lukisannya. Lihat sendal jepit, berantakan aja, di depan pintu rumah, akan dia rapikan, disusun, berdasarkan ukuran dari yang kecil sampai yang paling besar. Pokoknya orang ini cermat, teratur, seneng, diagram, kurva, tabel, perhitungan, dan ekonomis. Nah, ekonomisnya kata lain daripada polit sebenarnya. Apa-apa dihitung. Satu rupiah dihitung. Tapi kalau jadi manajer keuangan, luar biasa orang ini. Orang ini idealis, tandarnya tinggi, perfeksionis untuk urusan kerjaan, dan dia benci ketidakteraturan, mereka juga tipe perasa. Hatinya mudah tersentuh, nonton berlakor, sedih, nangis, sensian, baperan, gampang tersinggung. Dalam diamnya dia gampang tersinggung, makanya kita perlu hati-hati berurusan dengan orang ini karena kepekaan perasaannya. Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah contoh tipe melankolis. Conan, di detektif Conan, itu adalah contoh melankolis. Begitupun almarhum B.J. Habibie. Jika diberikan masalah, koloris tadi menyelesaikan dengan apa? Ya, benar sekali. Cara yang paling mendekati benar, right way. Makanya dia lama membuat keputusan, karena sesuatu dipikir secara mendalam. Penuh pertimbangan. Baiklah, kita akan tiba pada akhir sesi. Seorang koloris tidak mungkin flagmatis, pun sebaliknya. Perpaduan koloris adalah dengan sanguinis atau melankolis, jadi koloris sanguinis atau koloris melankolis. Jika melankolis yang dominan, berarti jadinya melankolis koloris. Nah, sanguinis itu nggak mungkin melankolis. Perpaduannya bisa sanguinis koloris atau sanguinis flagmatis. Silahkan baca buku Personality Plus. Semoga Anda makin paham. Pokoknya Anda itu semua unik dengan cara masing-masing. Ya, gunakan potensi yang Anda miliki untuk membangun diri yang jadi lebih baik lagi. Apakah Anda si koloris yang goal-driven, direct, kompetitif dengan slogan, just do it? Atau Anda seorang sanguinis yang people, person, talk, active, spontaneous dengan slogan, have fun in doing it? Si melankolis yang careful, logical, organized, dan diplomatic dengan slogan, do it right? dan si flagmatis yang stable, dependable, loyal dengan slogan, do it together, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dunia butuh semua. Anda unik dengan kepribadian Anda masing-masing. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya, agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir hari ini, baru kenalan dengan coach Prim, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini, agar manfaatnya semakin menjangkau banyak orang. Saya Primi Putri Suryat Maja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat menjadi versi terbaik dirimu. Terima kasih telah menonton!